Jawa Pemirsa Dinas BOPR Kota Jambi membuka fasilitasi sertifikasi Jabatan Operator Teknisi Analisis Angkatan 2 Juru Gambar Bangunan Ketujungan 4. Sebagai 50 orang yang bertujuan, meningkatkan juru gambar guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja bidang jasa konstruksi. Dengan pemberdayaan tersebut diharapkan pelaku jasa konstruksi selanjutnya akan menjadi kuat, meningkatkan kualitas daya saingnya. Dinas BOPR Kota Jambi selasa 13 Juni 2023 menggelar kegiatan fasilitasi sertifikasi Jabatan Operator Teknisi Analisis Angkatan 2 Juru Gambar Bangunan Gedung Jenjak 4 di ala kantor Dinas BOPR Kota Jambi. Kegiatan ini turut juga dihadiri PLT Kepala Dinas BOPR Kota Jambi yang diwakilkan Kepala Bidang Dinas BOPR Provinsi Jambi. Kegiatan sertifikasi ini bertujuan untuk menyediakan, meningkatkan, dan memenuhi kebutuhan tenaga terampil, dan memenuhi kebutuhan tenaga terampil yang terlatih dan berdaya saing tinggi, baik sebagai tenaga kerja perorangan maupun badan usaha dalam rangka memperkuat para pelaku jasa konstruksi, supaya berdaya saing sehingga dapat menciptakan kerja di masyarakat. Ini merupakan semoga serta berkumpul dengan baik, dan itu terutama supaya pekerjaannya sertifikasi. Dengan adanya sertifikasi ini mungkin lebih meningkatkan kelepasan pekerjaan. Mungkin para pekerjaan memang butuhkan suatu sertifikasi untuk meningkatkan kinerja seorang karyawan, dalam melaksanakan pekerjaan. Dalam kegiatan ini, berserta berjumlah 50 orang, kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 13 sampai 15 bulan, berserta berjumlah 50 orang. Herusa Putra, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!